Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Bali United susah menang, teko kasihan sama pemain Kami kutip dan baca dari www.gold.com Menurut teko, Bali United harusnya bisa mengalahkan Persib Bali United belum bisa mengakhiri tren buruk mereka Pada pekan lanjutan Liga 1 2022-2023 melawan Persib Bandung Mereka imbang 1-1 Hasil itu membuat Serdadu Tridatu melewati 5 laga beruntun tanpa kemenangan Dengan rincian 2 kalah dan 3 kali imbang Kondisi juara bertahan Liga 1 ini benar-benar berbeda pada 2023 Mereka belum bisa merasakan 3 poin lagi sejak Liga 1 lanjutan tahun ini Stefano Cugura Teko selaku pelatih Bali United turut bingung dan merasa kasihan pada pemainnya Ia pun menilai lawan Persib harusnya menang Kami seharusnya bisa menang lawan tim bagus Persib Bandung Saat kami 1-0 punya peluang cetak gol kedua untuk kunci kemenangan Tetapi gagal Ungkap Teko Momentum tim tahun ini kurang bagus Kami belum bisa menang tahun ini Hanya kasihan pemain yang sudah kerja keras sesuai taktik dari tim Menurut saya mereka main bagus Cuma hasil tidak kami dapatkan lanjut Teko Rasa sesal turut diutarakan oleh Bek Kiribali United Ardi Idrus Ia merasa pemain sudah maksimal melawan Persib Tapi akhirnya harus terima hanya dapat 1 poin Pertama saya mewakili pemain meminta maaf kepada supporter Karena belum bisa memberikan 3 poin di putaran kedua ini Tapi kami semua pemain yakin untuk bangkit lagi dengan usaha dan kerja keras di latihan Semua pemain sepakat untuk bangkit dan mengejar Agar bisa naik di peringkat ke atas Ucarnya Menurut saya dari tim pelatih sudah memberikan masukan untuk memperbaiki kekurangan di latihan Sepak bola tidak bisa ditebak 1 menit apapun bisa terjadi Dari beberapa hasil pertandingan ini untuk memperbaiki di latihan Kami yakin jika kali ini belum berhasil Di pertandingan berikutnya pasti bisa meraih 3 poin Tutup Ardi Kemudian 5 penyebab Persib Bandung gagal kalahkan Bali United di Liga 1 2022-2023 Nomor 1 Serdadu Tridatu lebih efektif Kami baca dari Oke Bola Sebanyak 5 penyebab Persib Bandung gagal kalahkan Bali United di Liga 1 2022-2023 Akan diulas Oke Zone dalam artikel ini Mau Bandung julukan Persib Bandung harus puas berbagi poin Usai ditahan imbang Serdadu Tridatu julukan Bali United dengan skor 1-1 Laga tersebut berlangsung di Stadion Magu Harjo Sleman pada Jumat 10 Februari 2023 sore waktu Indonesia Barat Satu gol Bali United lahir lewat aksi Jin Bevo Lombarga pada menit 79 Sementara satu gol Persib Bandung dicetak Davida Silva pada menit 88 Dengan hasil imbang itu Persib Bandung gagal kembali ke puncak lasmen Liga 1 2022-2023 Lantas apasajakah penyebab Persib Bandung gagal kalahkan Bali United? Berikut 5 penyebab Persib Bandung gagal kalahkan Bali United di Liga 1 2022-2023 Nomor 5 Lini Belakang Bali United Kukuh Sejak awal pertandingan berlangsung Persib Bandung mengambil inisiatif untuk bermain menyerang Sejumlah peluang pun tercipta untuk sekuat asuhan Luis Mila Sayangnya peluang-peluang itu gagal berbuah gol Hal itu dikarenakan lini belakang Bali United yang tampil kukuh di pertandingan ini Kemudian penyebab nomor 4 adalah penyelesaian akhir Persib Bandung Selain kukuhnya lini belakang Bali United Persib Bandung juga mengalami kendala lain Meski tampil menyerang dan menciptakan peluang Nyatanya makhluk CS tak mampu mengkonversi peluang tersebut menjadi gol Faktor ketiga yaitu Persib Bandung fokus menyerang Terlalu asik menyerang juga masih menjadi faktor gagalnya Persib Bandung meraih kemenangan di pertandingan ini Bagaimana tidak Gawang Teja Paku Alam harus dibobol Bali United sejak awal pertandingan minim peluang Gol Mbarga untuk Bali United pun tercipta lewat serangan Bali Mbarga mampu menuntaskan umpan manis dari Ricky Fajrin Faktor yang kedua David Da Silva kesulitan Sejak awal pertandingan berlangsung para pemain di lini belakang Bali United Tampaknya memfokuskan penjagaan untuk sosok David Da Silva Pasalnya David Da Silva merupakan ujung tombak yang tak boleh dilepas Hingga menjelang akhir pertandingan David Da Silva tampak kesulitan lepas dari penjagaan Namun ia mampu mengkonversi peluang di menit-menit akhir setelah para pemain belakang Bali United kehilangan fokus usai unggul 1-0 Kemudian faktor yang pertama Bali United lebih efektif Terakhir adalah serangan-serangan Bali United terlihat jauh lebih efektif ketimbang Persib Bandung Stefano Cugura selaku pelatih Serdadu Tridatu sukses memanfaatkan pemain-pemain cepatnya untuk melakukan serangan balik Meski ditekan habis-habisan sepanjang laga Nyatanya Bali United mampu menciptakan peluang emas dan membahayakan gawang Teja Baku Alam Tercatat dari 8 tembakan yang dilesakkan para pemain Bali United 5 diantaranya mengarah ke gawang Persib Bandung Sementara itu Persib Bandung yang tampil dominan justru memiliki peluang lebih sedikit Mereka tercatat melepaskan 6 tembakan Yang mana 4 diantaranya mengarah ke gawang Nadio Arga Winata Sampai jumpa di video selanjutnya